Terima kasih. Saat ini pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Saat diamankan pelaku kedapatan mengantongi jimat yang disimpan dalam saku celana jeans. Diketahui, pelaku pelecehan seksual itu menempelkan alat kelaminnya dari belakang kedua jemaah perempuan. Bulu perindu dimaksud merupakan jimat yang konon berhasiat memikat lawan jenis. Bentuknya berupa sejumlah halai bulu tebal dan kerap dijual dengan harga berkisar ratusan ribu rupiah. Hanya saja belum diketahui pasti untuk apa pelaku membawa jimat. Sampai jumpa di video selanjutnya.